Heyo, beli tiket KBS lewat online check. Sebaiknya, lakukan pembelian tiket hamil satu kunjungan. Kalau kalian membeli tiket di hari yang sama saat kunjungan, risikonya kalian harus menunggu lebih lama untuk proses verifikasi. Buka browser, lalu ketik www.surabayazoo.co.id. Kemudian, pilih menu tiket. Kalau lewat handphone, kalian klik toolbar atau logo tiga garis di pojok kanan atas. Baru deh pilih menu tiket. Baca dengan teliti, alur, dan tata cara pembelian tiket. Kalau sudah, cintap dan klik lanjutkan. Pilih tanggal kunjungan kalian. Misal nih, kalian ingin berkunjung di tanggal 17 Agustus 2020. Cek kuota terlebih dahulu. Jika masih tersedia, langsung aja klik pesan sekarang. Baca dengan teliti, semua ketentuan kunjungan. Untuk sementara, balita, bayi di bawah 5 tahun atau anak dengan tinggi kurang dari 100 cm, ibu hamil, dan lansia usia di atas 60 tahun tidak diperbolehkan berkunjung ya. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan, kemudian cintang, cintang, cintang. Terus, isi nama kamu, email, alamat, terus nomor WhatsApp kalian yang aktif. Pastikan nomor WA yang aktif dan tidak salah memasukkan nomor ya, supaya barcode juga dapat segera kalian terima. Ketik berapa jumlah tiket yang mau kalian pesan. Ingat ya, satu formulir ini maksimal hanya bisa pesan 4 tiket saja. Kalau keluarga kalian lebih dari 4, lakukan pengisian formulir kembali. Oh iya, karena jam kunjungan dibagi menjadi 2 sesi, pilih di sesi keberapa kalian ingin berkunjung. Kemudian klik. Next, jangan lupa untuk klik bayar sekarang sebelum melakukan transfer. Setelah itu, kalian akan menerima invoice seperti ini. Nah, selanjutnya, kalian bisa transfer sesuai nominal yang ada di grand total ini. Transfer di nomor rekening atas nama PD Taman Satwa KBS. Jangan lupa kalian transfer sesuai dengan nominal di grand total yang ada di invoice ini ya. Udah deh, kalian tinggal tunggu barcode yang akan dikirim ke nomor WhatsApp kalian berupa PDF. Happy Holiday! Tetap bahagia meski dalam masa pandemi ya. Sub indo by broth3rmax